Jadi Allah itu akan memberikan kepada setiap orang yang beriman itu musuh ketika mereka setiap mengikuti para nabi Karena Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-An'am 112 Allah berfirman Bahwasannya di dalam surat Al-An'am 112 Allah kemudian berfirman Dikisahkan bahwasannya Allah berfirman di dalam surat Al-An'am 112 Kami jadikan bagi setiap para nabi dan setiap para rasul itu adalah seorang nabi, seorang musuh Dari kalangan jin dan kalangan manusia Yang membisikkan kalimat-kalimat supaya menipu orang-orang yang berjalan di atas kebenaran Disitu kita mendapati sama dengan kisahnya Nabi Ibrahim Kisahnya Nabi Ibrahim menegaskan apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am 112 Bahwasannya setiap para nabi dan setiap para rasul itu dijadikan oleh Allah itu musuh Dan rata-rata dakwahnya para nabi itu memang berhadapan dengan penguasa Nabi Musa bersama Fir'aun Nabi Ibrahim namrud Nabi Isa pembesar-pembesar Yahud Rasulullah pembesar-pembesar Quraish Makanya dakwah itu Masya Allah Dakwah itu tidak boleh tumpul ke atas tajam ke bawah Dakwah itu tajam ke atas tajam ke bawah Karena sifatnya dakwah itu menyelamatkan Makanya kemudian kita mendapati musuh yang pertama yang Allah berikan kepada Ibrahim itu siapa? Namrud Dan betul-betul namrud itu betul-betul memperlihatkan kormosan yang sangat nyata kepada Ibrahim Dan cara yang dilakukan Nabi Ibrahim itu apa? Ketika mentok dia menyampaikan-menyampaikan Dan kemudian selalu tertolak Dan kemudian Nabi Ibrahim betul-betul terus menyampaikan Maka tidak ada satupun orang yang beriman kepada Ibrahim ketika Ibrahim itu masih berdakwah di Iran Tidak ada satupun yang beriman kepada Ibrahim Makanya kemudian akhirnya Nabi Ibrahim kemudian mengambil jalan Kemudian dia masuk ke tempat peribadatan yang paling gede Dihancurkan itu semua patung-patung di situ Lalu digantungkan ke apa yang paling besar kepada patung yang paling besar Dengan itulah marah menggeligir itu kemudian namrud Tapi setelah sebelumnya itu apa? Berdakwah dengan lisan kepada namrud dan kepada para pengikutnya Tetapi tidak kunjung mendapatkan hasil Makanya kalau kita mendapati bagaimana Ibrahim itu menceritakan detail Jadi akhirnya ketika Nabi Ibrahim kemudian ditangkap Nabi Namrud itu kemudian mengumumkan ke seluruh rakyatnya Ayo kita bakar ini Ibrahim Kita bakar Ibrahim Lalu kemudian akhirnya seluruh rakyatnya Namrud diperintahkan untuk nyumbang kayu Semuanya nyumbang kayu Membawa kayu, 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 kayu Membawa kayu semuanya Kemudian ditumpuk-tumpuk kayu-kayu itu Sampai kemudian dikisahkan dalam beberapa keterangan Kayu yang menumpuk untuk membakar Ibrahim itu lebih tinggi daripada istarnya Namrud Saking kemudian banyaknya kayu Untuk membakar satu orang doang Sampai semuanya seluruh warganya Namrud itu tidak ada Yang kemudian sedih semuanya bergembira menyambut hari ketika Nabi Ibrahim itu akan dibakar Masya Allah Kita bisa bayangkan itu ya Allah Pak Berat banget Nabi Ibrahim itu Tidak ada satupun yang beriman Dan Nabi Ibrahim itu betul-betul Masya Allah Dalam kondisi yang semacam itu Beliau tetap sabarnya Dan ketika beliau diancam untuk dibakar Beliau ditangkep Pak Kemudian diikat beliau Dan betul-betul api itu sudah mulai kemudian mulai dibakar dari bawah Kemudian ditarik itu Ibrahim dari atas Maka sampai Imam Ibn Qasir menceritakan Kalaupun api itu kemudian Asepnya itu dilewati oleh burung Maka burung itu akan menjadi gosong Karena kuatnya api yang membakar Ibrahim AS Seluruh warga menyaksikan itu Dan mereka bergembira bersuka cita ketika Ibrahim itu dibakar Semuanya rakyat itu Insya Allah itu Gambarkan betapa kerasnya permusuhan Nabi Ibrahim itu Kepada kaumnya Sampai kemudian Nabi Ibrahim kan apa Sampai Nabi Ibrahim kan berkata dalam surat Al-Mumtahana Telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian Sampai kemudian kalian itu kembali beriman kepada Allah Dan memunikkan ibadah kalian kepada Allah Disitu Nabi Ibrahim mendapatkan permusuhan nyata Kemudian sampai belum dibakar Sampai disitulah kita mendapati bagaimana Allah menyelamatkan Dan tidak memadangkan Allah menjadikan apinya menjadi dingin Makanya ketika semua api itu sudah habis Mereka menyebabkan Ibrahim itu sudah gosong Tapi keluar Ibrahim dalam keadaan selamat Itu pun tidak menjadikan orang beriman kepada apa yang disampaikan Ibrahim Makanya kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke Palestine Setelah mentok Tidak ada perkembangan di Irak Kemudian beliau itu meninggalkan Irak dan kemudian pindah ke Palestine Disitu kita mendapati permusuhan itu pasti ada Makanya Allah sampaikan di dalam surat ala 6 112 tadi Mungkin ada yang bertanya Ustadz kenapa ya Harus disediakan musuh bagi orang yang beriman itu Iya Banyak hikmahnya ketika Allah itu memberikan musuh Yang pertama Allah itu memberikan musuh dalam kehidupan kita Ketika kita beriman Karena Allah itu ingin melihat siapa yang betul-betul memberikan pertolongan kepada agamanya Dan siapa yang tidak mau memberikan pertolongan kepada agamanya Makanya Allah ingin melihat siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar Makanya Allah berikan musuh Kalau Allah tidak memberikan musuh pak Ya kita tidak akan ketahuan siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar Makanya Allah berikan musuh supaya ketahuan siapa yang sabar menghadapi musuh-musuhnya Allah dan siapa yang tidak sabar Itu hikmah yang pertama Yang kedua Supaya nikmat kita itu meminta pertolongan sama Allah Kalau kita itu punya musuh Bapak kalau kemudian main bola Tidak ada lawannya Tidak ada musuhnya Tidak nikmat Contoh gampangnya gitu Coba Bapak bawa bola ke tengah lapangan Bermain bola sendirian aja Yang gojek sendirian Gojek kanan, gojek kiri Kemudian masukkan ke kandang lawan Ngagulin berapa? 15 Masya Allah Kemudian ditanya Berapa kali ngagulin? 15 Lawannya siapa? Tidak ada Lawannya lawan apa sih? Nikmatnya tidak ada pak Tapi beda kan Kalau kemudian seseorang itu bermain bola Kemudian dia menghadapi 11 pemain Lalu kemudian 11 pemain yang kemudian dihadapinya Kemudian dia berhasil ngoper Dia ngegojek Kemudian dia bermain strategi Sampai kemudian ngegulin Satu sejando Salah 15 Nikmatnya itu luar biasa Buka baju Joget-joget Kenapa? Nikmat Allah itu jadikan musuh itu salah satunya hikmahnya kayak gitu Supaya kita bersandar sama Allah Bahwasannya kita itu menghadapi musuh Allah akan melihat siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar Dan disitu kita akan mengetahui pula Bahwasannya dengan itu kita merasakan nikmat Ketika meminta pertolongan sama Allah Dan saya ingin fahamkan Sesungguhnya berhadapan dengan musyrik itu berat Karena tidak ada satu kaum yang paling keras permusuhnya Kepada orang yang beriman itu salah satunya musyrik Dan kaumnya Namrud itu kaum musyrik Makanya Allah sampai mengatakan Di dalam surat Al-Ma'idah Ya 82 Makanya dalam surat Al-Ma'idah 82 Allah sampai menyampaikan Kamu tidak pernah dapati orang yang paling keras permusuhnya Kepada orang yang beriman Kecuali Yahudi dan musyrik Nasara itu masih mendingan di bawah Jadi yang pertama itu Yahudi, Nasara Yahudi, musyrikun Baru kemudian Nasara Dan paling keras pak Dan itu sudah dari dulu Dari sebelum Nabi Muhammad Sampai Nabi Muhammad Sampai hari ini kita Sampai hari ini kita